It's my trip, my adventure. Wah gila guys, asli. Ah guys, dengerti sekarang. Pokoknya gak boleh panik aja. Menjelajah negara barat bagian terbesar kedua di Australia. Dari barat hingga lautan. Bersaing melakukan kegiatan yang menantang untuk menjadi pemenang. Wuhuuu! 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 Yeeeeh! Yeeeeh! Bareng gue, Inka Fitria. Dan gue, Bimaryon. This is my trip. My Adventure! Untuk pertama kalinya, kami menginjakkan kaki di Queensland, Australia. Yang merupakan negara bagian terpadat ketiga setelah New South Wales dan Victoria. Selamat lagi guys! Selamat lagi guys! Selamat lagi guys! Aktifitas air yang menantang untuk kami lakukan. Sekarang kami akan bersaing menaiki Seaway Water Bike menuju Gusungan Pasir. Ini dia Inka! Wuhuuu! Ini dorong! Kita dorong guys! Oh my god! Terat guys! Langsung naik! Dan, kita go guys! Let's go! Ah! Gue ada trouble nih guys! Gue kesusahan buat gerakin Seaway Water Bike-nya. Oh, come on Inka! Inka gimana sih? Am I stuck? Ayo dong! Guys, Inkanya malah muter-muter nih guys. Kita tahu harus balapan. Wah guys! Inka udah ketinggalan jauh dari gue. Karena dia mengalami trouble di awal. Fix! Gue bakal menang. Jangan kepedean dulu Bims! Bentar lagi gue pasti bisa nyusung lo! Wuhuu! Yeah! Wuhuu! Oh my god! Seru banget guys! Wah gila guys! Asli! Tapi, ini di air sebenernya gosnya lebih berat. Karena ini kan pake paddle di belakangnya. Jadi, sangat jauh lebih melelahkan. Tapi seru banget. Semangat! 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 Let's go! Wuhuu! Come on Inka! Yeah! Gue menang Inka! I'm gonna win! No! Never! I'm gonna win! Guys! Wuhuu! 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 Wah, gua bunuh guys! Ini seru banget nih! Aduh! Main seaway waterbike ini asik banget guys! Kegiatan anti mainstream yang bisa lo lakuin di laut. Gak cuman itu, kita juga bisa menikmati pemandangan indah di sekelilingnya. Kalo lo main seaway waterbike disini, harus berhati-hati. Karena tempat ini menjadi jalur lintasan kapal-kapal besar. Ternyata, jauh juga. Gak berat. Tapi, kita semangat terus. Tingin lagi sampe guys. Sebentar lagi sampai ke finish guys. Di battle yang pertama gue gak boleh kalah. Ayo, Inka. Coba kejar gue kalo bisa. Gue bakal ngayi sepeda airnya lebih kencang. Lepas belakangnya. Baiklah. Dan jump! Wuhuu! Ya, menang lagi! Wah, oke. Wah, guys. Gila. Ternyata, melelahkan. Tapi, keren banget sih disini. Keren banget tapi keren. Sumpah. Oke. Keseruan kita belum berakhir. Karena masih ada aktivity yang nungguin kita disana. Dan itu jauh lebih seru lagi. Stay tuned! My trip! My adventure! Ya! Wuhuu! C'mon! Oke. Nah, sekarang kita mau main race kedua. Oke, guys. Kita lihat apakah gue atau Inka akan menang. Stay tuned! You have never race. My trip! My adventure! Guys! Next, kami akan bersaing untuk bermain flyboard. For your information, flyboard sendiri merupakan salah satu jenis olahraga air ekstrim yang menggabungkan berbagai elemen olahraga seperti snowboard, ski air, jet ski, dan acrobatic dive. Oke! Gue udah ready buat main flyboard. Gue udah ready buat main flyboard. Asli! Pertama kalinya gue main flyboard. Penasaran gimana sensasinya. Dan yang pasti gue harus bisa. Awal-awal emang lumayan susah mainnya, guys. Gue mengalami jatuh beberapa kali karena kesulitan untuk menjaga kesimbangan. Tapi, it's okay. Gue bakal coba terus sampai berhasil. Wah, guys. Gokil. Ini seru banget. Tapi memang agak sedikit tricky. Kaki harus bener-bener balance. Dan kalau jatuh ke air salah, itu sakit. Tapi, kita akan coba lagi, guys. Baiklah. Nah, ketika main flyboard, pemain harus berkomunikasi langsung dengan instruktur jet ski. Jika pemain sudah siap, maka instruktur akan menambah kekuatan tekanan pada pipa. Jadi, pemain bisa meluncur ke atas kayak gini. Gokil. Yes! Akhirnya gue berhasil terbang layaknya Iron Man. Oke, kita lagi terbang, guys. Asli. Gokil. Ini pengalaman seru dan menguji kesimbangan, guys. Dan pastikan pundak, lutut, dan kaki harus lurus. Oke, guys. Gue jadi nervous. Ngeliatin ini aja kayaknya susah banget. Susah nggak ya nanti? Gila. Parah. Ini bener-bener seru banget, guys. Tapi satu hal. Taki pegawanya minta aku. Taki bawah, tasnya tuh kayak mau putus. Gau banget. Oh. Kalau aku mutain lu sama dia, kira-kira dia kasih nilai gue berapa. So, bro. From 0 to 10 for a first timer, how much do I get? Tujuh. 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 Ini Inka yang nantangin kita lihat apakah dia bisa atau enggak. Tujuh. Tujuh. Oke, guys. Sekarang giliran gue yang mau coba main flyboard. Wish me luck, guys. Wow, ternyata susah juga mainnya, guys. Tapi gue nggak boleh kalah dari Bima. Jatuh. 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 Tapi nggak tinggi, guys. Tadi lu lihat dong gue tinggi. Dan tadi gue jatuhin juga karena memang gue senjain. Yeay. Finally gue bisa juga malayang ke udara, guys. Wuhuu. Walaupun cuma beberapa detik aja, tapi gue udah senang banget. Sekaligus bisa buktiin sama Bima kalau gue mampu ngelakuinnya. Basic main flyboard adalah belajar berdiri di atas air dan harus menjaga keseimbangan tubuh dengan cara memiringkan papan ke depan dan ke belakang. Main flyboard ternyata bikin ketagihan, guys. Kayaknya belum puas dan pengen terus-terusan coba lagi. uang infinitimu. Itu aku suruh ya. Seru banget kan. Oh my god, gokil banget sih itu. Susah banget tapi kalau udah naik. Oh my god rasanya kayak seru banget banget banget. Oke, ini adalah moment yang benar. Kita harus menang, bro. Kita bisa menang. Apa skornya untuk dia? 5! Oke, teman-teman. Buah menang lagi! Gue yang gak terima, dia kasih skor 5 sama orangnya. Tapi kita lihat tadi dia gak tinggi, gak muta, terus jatuh-jatuh terus. Jadi yaudahlah. It's okay, at least I did my best, guys. Oke, dan nanti masih ada lagi race berikutnya. Stay tune terus di My Trip, My Adventure! Menguji kemampuan dengan climbing, siapakah yang akan menang? Kita buktikan di MTMA Race, This is My Trip, My Adventure! It is my trip, My Adventure! You are B-Mario for my trip, my adventure! Terima kasih.